Dan kita menyaksikan bahwa bendera Fair Play sudah dibawa masuk ke dalam lapangan di mana partai ini juga akan ditimpin oleh Wasit Alul Rinenggo antara tuan rumah Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Tentunya ini merupakan sebuah partai yang begitu syarat sejarah dan begitu syarat rivalitas antara kedua tim. Untuk pertama kalinya, dalam 8 tahun atukun, Persib Bandung berhasil memenangkan laga perdana mereka di Stadion Siliwangi di musim lalu. Akankah mereka kembali bisa mengatasi musuh bewiutannya yaitu Persija atau justru Persija yang sanggup untuk bisa kembali ke jalan kemenangan di Stadion Siliwangi Bandung. Dan inilah merupakan pemain-pemain ataupun skuad Maung Bandung yang bersiap untuk berfoto bersama sebelum melakoni laga yang begitu penting ini. Dan ini merupakan susunan pemain dari Persib Bandung, pimpinan pelatih Jaya Hartono. Ya, kelihatannya Jaya tidak merubah tim atau pemain yang memenangkan pertandingan di awal pertandingan atau Indonesian Super League. Kita lihat bagaimana formasi yang sama yaitu 4-4-2 dengan mengandalkan Arief dan Bastas di depan dengan Eka menjadi pemain lubang. Kita lihat juga kubu dari Persija Jakarta yang melakukan persiapan dan ini merupakan susunan pemain dari Persija Jakarta, asuhan pelatih Danur Windo. Dan tidak ada perubahan yang frontal yang dilakukan oleh Danur Windo dan hanya menarik seorang Leo Tupamau dengan memainkan kali pertama kali Pierre Nianca. Seorang pemain yang pernah beredar di Pentas Piala Dunia dan berasal dari Kamerun. Dan di depan BP Aliuddin. Kembali diuji. Seperti apa? Dua nama ini ketajamannya. Ya dan tampaknya kick-off babak pertama telah dilakukan. Persija memulai. Kini melalui Hermana Banda dan kini Persija. Melalui bambang panggungkas. Dapat intercept tadi tampaknya. Eka Ramdani. Eka Ramdani dalam kotak penalti. Umpan di dalam bali dan semua tendangan dan gol. Luar biasa. Satu menit 23 detik. Zainal Arif berhasil merobek gawang dari Hemro Kartiko untuk memberikan keunggulan bagi Persib Bandung. Satu kosong. Ya baru saja kita mengubas area CV bahwa kesalahan sekecil apapun bisa menjelaskan sesuatu yang status yang fatal. Dan detik ke 83. Gol pertama. Zainal Arif. Yang benar-benar lahir dari sebuah inspirasi yang bagus dari seorang Eka Ramdani. Bola tarik dan Zainal free. Melepaskan tendangan. Sangat mudah. Ini dia. Sebuah proses yang begitu gampang. Sangat cepat. Dan tentu saja mengagetkan barisan lini belakang Persija Jakarta. Berikan pendek saja pada Robertinho Puliara. M. Ilham maksudnya. Dan kini dalam penguasaan Persib Bandung kembali. Zainal Arif gerakan memutar yang sangat cantik. Zainal Arif. Dan sebuah dorongan dilakukan oleh Muhammad Ilham. Kembali hasilkan sebuah pelanggaran ataupun tendangan bebas bagi Persib Bandung. Ya kelihatannya begitu lepas. Jangan Arif setelah mengetahkan gol. Dan kita lihat bagaimana gerakan individu yang sangat baik. Teknik individu yang sangat berkelas. Dan kita lihat akhirnya dua pemain harus memberhentikan gerak lari jenal. Dan kita melihat bagaimana ada Hilton dan juga Eka. Dua nama yang juga sama-sama punya kapasitas untuk melakukan eksekusi dari set-piece ini. Dan kembali sebuah kesempatan bagi Persib Bandung untuk bisa menggandakan keunggulan mereka. melalui situasi set-piece. Kini Eka Ramdhani langsung ke arah gawang dan dapat ditepis dengan cukup cermat oleh Hemro Kartiko. Masih ada Rafael Bastos kini. Namun Pierre Nyangka lebih cermat berada dalam penguasaannya. Ya satu tendangan sangat baik. Kita lihat akurasi dari Eka Ebol Ramdhani begitu terarah. Dan kita lihat kembali akhirnya Hemro mampu menepis bola yang sudah mengarah ke gawang. Ya sebuah eksekusi yang sangat maksimal tadi. Dan kini sebuah kesempatan melalui serangan balik Lorenzo Cabanyas masih Cabanyas melebar dan di sana ada Zainal Arif masih Zainal Arif ada dua pemain yang siap menghadang kembali dengan sebuah gerak tipu yang cukup baik dari Zainal Arif berikan bola pada Gilang Angga lepaskan upan dalam kotak penalti dan Hendro Kartiko berhasil kebis Lorenzo Cabanyas masih Lorenzo Cabanyas berusaha untuk lakukan tipuan dan Lorenzo Cabanyas sebuah peluang emas yang terbuang. Ya satu permainan yang sangat menarik sangat berkelas. Kita lihat bagaimana tekanan sporadis yang dilakukan anak-anak presip kembali membahayakan gawang dari Hendro Kartiko dan kita lihat di sini kembali kesigapan Hendro mampu memblok dua kali tendangan Cabanas dan akhirnya ya ini adalah gerakan kedua yang harus di blok oleh Hendro. dan ini sebuah kesempatan bagi seorang Cecep Supriyatna untuk buktikan apakah dia layak untuk tampil sebagai pemain utama mengungguli dari tema murus hadat umpan dalam kotak penalti Persija Jakarta dan Herman Abanda satu sama Herman Abanda bagi Persija Jakarta. Ya pertandingan belum berakhir dan kita lihat bagaimana set piece dari tenangan penjuru yang sangat berkelas dan heading yang kita lihat dengan lompatan atau jumping yang sangat tinggi lakukan oleh Abanda seorang pemain belakang defender yang kerap sekali mencetak gol seperti halnya Nova Arianto dan kita lihat Abanda berhasil menyamakan kedukaan dengan skor satu-satu dan akankah meningkatkan mental bermain dari anak-anak Persija? Ya begitu bagus penjuru dari Ismail Sofiad dan kita melihat bagaimana Abanda yang nyaris luput dari perhatian di belakang Persib tiba-tiba datang dan ini dia sendulannya bagus, tajam, keras dan akuratif sekali ya kita lihat bagaimana memang tidak adanya seorang yang nyobek kembali Greg lepaskan umpan langsung ke jantung pertahanan dari Persib Bandung di sana ada Ali Yudin dan sebuah terobosan oleh M. Ilham kerjasama dengan Ali Yudin mendekati kotak penalti dari Persib Bandung lepaskan umpan di sana ada Bambang Pamungkas masih dalam kotak penalti Bambang Pamungkas tampak ia memegangi tangan namun play on bagi wasit Ali Rinainggo bukan sebuah pelanggaran ataupun handball tadi ini benar-benar sebuah partai dengan drama tingkat tinggi Maman Abdurrahman kirimkan uang umpan dalam kotak penalti di sana ada Eka Ramdhani masih dalam penguasaan Eka masih dalam kotak penalti Persib Jalan lepaskan pemakan langsung kembali Eka Ramdhani dan masih sedikit melebar dari gawang Hendro Kartiko ya ini adalah sebuah aksi individu yang sangat-sangat memikat dan maksimal dari seorang Eka kita melihat sebuah tenangan yang keras Jauh kamu yang ambil jamung Kabanas Kabanas tidak sampai kalau dekat-dekat benar-benar oke Kabanas ya ini bilang 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 Kabanas kalau jauh dia tidak sampai ayo suwita patah oh rafael bastos penguasa bola yang sangat baik umpan melebar ada lorenzo cabaneas dalam kotak penalti lorenzo cabaneas masih bagi persib bandung dan dapat dikuasai oleh hendro cartigo sebuah peluang yang dipeloreh oleh pemain-pemain persib bandung ya satu hal yang nyaris tadi membahayakan gawang hendro melihat seorang hilton morera yang selalu rajin untuk turun apabila timnya mendapatkan tekanan dan kini persija berusaha lepaskan diri dari tekanan m ilham terus lakukan penetrasi dikuliti oleh harion dan ada aliudin disana sebuah kesempatan yang disiasiakan oleh bambang pamungkat tata seumpan dari aliudin tadi ya kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik yang diberikan aliudin ke tiang jauh dan memang bola begitu deras jalannya sehingga bambang tidak bisa memaksimalkannya untuk menjadikan gol agak sedikit kurang beruntung kita lihat menambah gol dihadapi oleh nyeglobe langsung ke dalam arah gawang namun dapat dihalau tadi oleh herman abanda ya hampir saja masih ada keberuntungan untuk kubu persija masih terus persib bandung lakukan tekanan di menit-menit ataupun detik-detik akhir babak pertama ini gilang angka lepaskan upan dalam kotak penalti sudah ada pemain yang menunggu namun herman abanda dapat halau bola tadi masih persib bandung belum berakhir untuk lakukan tekanan Lorenzo Cabanyas kembali herman abanda halau bola untuk hasilkan peluang terakhir tampaknya bagi persib bandung di babak pertama ini George nyeglobe lepaskan tembok langsung dan tipis di atas mistar dari Hendro Kartiko kelas kali dan sangat keras bagaimana tendangan nyeglobe di menit-menit akhir menerpa jaring atas gawang dari Hendro Kartiko belum bisa memaksimalkan menjadikan gol Eka Ramdhani kirimkan upan dalam kotak penalti ada beberapa pemain persib bandung sebuah tendangan gunting dilepaskan tadi dan berakhir tampaknya wasit sudah meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama masih dengan skor 1-1 ada sebuah dorongan kita lihat bagaimana ekspresi dari kedua pelatih yaitu Danur Windo dan Jaya Hartono tentunya yang tegang menyaksikan perjuangan dari anak-anak asuhnya dapat diintercept oleh Ali Udun namun kembali jatuh dalam penguasaan pemain-pemain persib bandung Lorenzo Cabanyas masih Lorenzo Cabanyas berkelit sebuah tembakan langsung dilepaskan oleh Cabanyas masih jauh dari sasaran dua dukungan penuh yang dilakukan oleh Boboto satu keinginan yang wajar tentu saja Arya Lorenzo Cabanyas berhasil berkelit kirimkan upan Lorenzo Cabanyas kepada Hilton Morera masih Hilton Morera kepung pertahanan dari Persija Jakarta terlalu katakan penalti Hilton Morera lepaskan tembakan masih terlampau lemah bagi penjari gawang Hendro Kartiko Wokolo Robertinho masih Robertinho M. Ilham lepaskan tembakan langsung sempat berubah arah namun cukup cermat Cecep Sukiatnya untuk selamatkan gawangnya tapi ini satu keputusan yang bagus dari seorang M. Ilham kita lihat dengan ruang tembak yang terbuka sebuah tenangannya nyaris tadi terbelokan dan mengecoh Cecep Sukiatnya Ali Udin dengan kecepatannya kirimkan upan dalam kotak penalti bahaya ada bapak-bapak Bukas yang menunggu ada bapak-bapak ruang dapat dikuasai dan dapat dimentahkan oleh pemain bertangan dari Persi Bandung belum berakhir Persija Jakarta melalui Robertinho Puliora gagal untuk memimpin di pertandingan ini iya bagaimana peluang yang dimiliki oleh Persija sayang sekali begitu baiknya peluang dan acungan jempol untuk anak-anak Bandung yang masih bisa memblok semua serangan atau tendangan-tenangan kepada pemain Persija tadi yang kita lihat Ali Udin sedikit sekali ini dia Ilham dan ini kali kedua ini kali kedua iya blok yang sangat baik dilakukan Haryono dan sampai kesempatan yang didapatkan oleh Robertinho Puliora yang mengakhiri dengan sebuah eksekusi lakukan sebuah eksekusi dari setis di sektor kiri gawang cecet Ismet Sofian ada api bola kirimkan umpan dalam kotak penalti Ismet Sofian mendarat di kaca Robertinho Puliora dan gol Robertinho Puliora berhasil berikan kontribusi untuk memimpin bagi Persija Jakarta di partai malam hari ini iya kita lihat bagaimana right man in the right place kita lihat Robertinho tidak menyiapkan peluang yang ada dan bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh Robertinho berhasil dia yang dilanggar sehingga mengakibatkan tendangan bebas tadi dan akhirnya dia juga lah yang memaksimalkan peluang yang ada kita lihat bagaimana clearance yang sangat-sangat fatal oleh Maman Abdul Rahman ya syuting sangat keras dan akhirnya menjebol gawang dan kita lihat bagaimana peluang ini jarang sekali dapat oleh Robertinho ya suatu hal yang berhasil dari asis Ismet dan Maman melakukan clearance kita melihat bagaimana posisi dari Robertinho begitu terbuka begitu bebas dan dia juga dengan maksimal melesakkan bola dengan sebuah tenangan first time dan Cecep ada reaksi di situ tetapi tetap tidak bisa menahan laju bola yang begitu deras tapi Salim Aledrus juga adalah satu nama di lini kedua yang dikenal juga fighting Bambang Pabungkas lepaskan sebuah tembakan yang cukup spektakuler dan sebuah penyelamatan yang spektakuler pula dari Cecep Supriyatna ya satu keputusan sangat baik kita lihat bagaimana Bambang ya mengecoh sekali dan menempatkan bola sangat-sangat baik syuting yang sangat berkelas namun kita lihat kesigapan Cecep akhirnya mampu menghalau bola tadi dan tentunya sebuah ekspresi gelisah dari para pendukung Persib Banung ada kegundaan di situ ketika tim mereka dalam situasi tertinggal dua pemainnya itu Nyek Nyobe dan Hilton pagar pemain tentunya disiapkan oleh pemain-pemain persinya Hilton Morera kirimkan tembakan langsung dan begitu sigap penjaga gawang Hidro Kartikon selamatkan gawangnya melebar Hariono ada Eka Ramdani disana Eka kirimkan umpan dalam kotak penalti ada Raphael dan play on bagi wasit Alil Rinengo sebuah kembali kesempatan bagi Persija Jakarta untuk melakukan serangan balik melalui Aliudin yang memiliki kecepatan Aliudin umpan yang kurang cermat namun Robert Tino Pulihara dan Bambang Pamungka sebuah tembakan yang masih melebar dari sisi gawang Cecep Seprihatno bagaimana fast break yang dilakukan oleh anak ibu kota Aliudin kejar bola dan Aliudin dapatkan bola Bambang Pamungkas dalam kotak penalti sebuah tembakan dari Bambang Pamungkas masih belum terlihat ekspresi dan tampaknya sebuah gol diciptakan oleh Bambang Pamungkas golnya yang pertama di jarum Indonesia Super League dan golnya yang ke-133 di Liga Indonesia iya akhirnya kita lihat bagaimana peluang didapatkan oleh Bambang umpan yang diberikan oleh Aliudin memang kita tidak begitu melihat apakah ini offset atau tidak namun peluang matang dimaksimalkan menjadi gol oleh Bambang dengan satu syuting dari kaki kiri peluang yang sangat baik inilah yang selalu saya katakan bahwa Bandung harus mewaspadai kecepatan anak-anak persidia Jakarta satu hal yang aneh yang kita lihat bagaimana posisi Bambang yang begitu terbuka sendirian tanpa pengawalan dan sebuah tenangan first time setengah volley keras apakah dalam status offside ya memang tipis sekali kita lihat bagaimana jarak tayang ulang terlihat memang Nova masih ada di belakang namun keputusan wasit menyatakan bahwa ini tidak berubah pelanggaran offside dan akhirnya Bambang mengaksimalkannya menjadikan gol ya sepid memang sudut pandang kita ya tetapi wasit alil rineng sudah memberikan satu keputusan bahwa itu adalah gol persidia Jakarta kembali dari lapangan tengah persidia Jakarta Robertinho Puliara sampai ada tiga pemain yang mengepung Robertinho Puliara sekaligus yang tampak sebuah pelanggaran kembali giliran oleh anak-anak Bandung yang mulai pertahanannya sendiri kita melihat sebuah tenangan yang begitu keras dari Nyek Nyobe menghempang pergerakan dari Ali Yudit ya kembali peluang bola set piece diolih dengan Robertinho yang dikepung tiga pemain persif dan Endro Kartiko penturan tadi dengan Hilton sportivitas yang dijunjung oleh kedua pemain yang lanjut bersalaman tersebut membalaskan paling tidak dua gol untuk menyeimbangkan keadaan Bastos berikan sebuah umpan tadi dan tampaknya wasit menyiup peluit apakah sebuah dan tampaknya penalti diberikan oleh wasit alil Rinengo terhadap pelanggaran terhadap pemain persif Bandung tadi sebuah penalti dan sebuah kesempatan bagi tim persif Bandung untuk memperkecil kekalahan mereka pada malam hari ini ya kita lihat satu keputusan dalam gerakan lambat bagaimana saya pikir di luar kota penalti bagaimana tadi Hermana Bada memberikan satu gerakan menghentikan Hilton Morera kini Hilton hadapi bola bersiap untuk lakukan tendangan atau pentembakan penalti masih sebuah perdebatan ataupun pertikian antara kedua kubu dan masih Hilton yang masih harus hasilkan sebuah gol untuk bisa mengejar ketertinggalan atas tim Persija Jakarta Hilton Morera berusaha untuk lakukan fokus dan Hilton Morera dan tembakan Hilton melebar Hilton Morera gagal melakukan eksekusi yang dapat mengejar ketertinggalan tim Persib Bandung ya satu tekanan mental yang sangat berat dialami oleh Hilton Morera kita lihat peluang yang sangat terbuka untuk merubah keadaan akhirnya dibuang begitu saja oleh Hilton dan kita lihat bagaimana eksekusinya jauh melebar dari gawang Hendro Kartiko Ateb bersama dengan Haryono Haryono kembalikan pada Ateb umpan dalam kotak penalti Ateb disana ada Rafael Bastos dan tampaknya bola tidak mengenai sasaran kembali sebuah peluang yang terbuang masih Ateb berikan instruksi kepada rekan-rekannya Ateb lepaskan umpan dalam kotak penalti menyentuh dan tampaknya menyentuh tangan dari Gabiel ataupun Robertinho Pulihara bola telah menyentuh tangannya di dalam kotak penalti ini kembali sebuah kesempatan kekalahan dan dihadapi kini oleh Rafael Bastos Rafael Bastos tembakan dan gol Rafael Bastos akhirnya berhasil untuk memberikan gol bagi timnya untuk terkecil di dalam dari tim Tersija Jakarta dan ini menubahkan gol pertama dari Rafael Bastos di Indonesia Super League ataupun Jarum ESL bagaimana kini pertanyaan menyelimuti seorang Rafael Bastos yang masih juga belum berhasil untuk mempersembahkan gol bagi tim Maumbangdu ini hanya beberapa detik lagi pertandingan akan mencapai akhirnya tentunya sebuah momen-momen dan Wasid Ali Rinengo akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta dengan kemenangan Persija Jakarta 3-2 terima kasih